Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammadin Wa ala Muhammadin at-hayibin at-hayirina ajma'in Sebelum kita berbincang tentang syafaat Saya ingin menyelesaikan apa yang tidak sempat kita selesaikan pada diskusi yang lalu Sebelum juga sebuah pertanyaan Bapak sih Untuk apa sih kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Walaupun kita tahu bahwa agama memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alihi wa alihi Tapi apa manfaat yang bisa kita peroleh dari kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alihi wa sallam Ada beberapa kejadian di tanah air dulu itu yang sempat membuat saya termenung sebentar Kejadian itu tidak saya masukkan dalam buku ini Yang pertama ada seorang biduanita yang mengalami tabrakan yang sangat fatal di kota Bandung Di jalan Marta Dinata Kita tahu itu pada tahun 95 ya Waktu itu saya baru pulang dari luar negeri lah Dan dari Jakarta saya lewat ke jalan Marta Dinata Waktu itu di tempat kejadian tabrakan itu Dan saya lihat ratusan mungkin lebih mungkin seribu juga orang berbondong-bondong ke situ Berkerumun di tempat itu Ada yang merintih-rintih menangis Ada yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran Ada yang juga mengusap-ngusap tempat jenazah biduan itu terbujur di situ Bahkan menurut koran setelah itu Ada seorang yang tukang sepatu yang khusus membuatkan kembali sepatunya Itu satu kejadian Kejadian yang lain Masih dulu juga Dulu sih di televisi Republik Indonesia itu sebelum banyak televisi swasta Ada siaran film seri Return to Eden Dan pemain utamanya itu Rebecca Gillings Dan dia pernah datang ke Jakarta Kalau saya tidak salah waktu itu bandaranya masih halim lah Saya ini bercerita sebagai orang tua Begitu dia turun itu sudah ribuan penggemarnya menunggu dia Orang berebutan hanya untuk bisa mengusap bajunya Bahkan mengusap tanah tempat kaki Rebecca Gillings menginjak di situ Berebutan orang Bahagia sekali kalau bisa bersalaman Apalagi bersentuhan tangan dengan Rebecca Gillings Itu kejadian yang kedua Kejadian yang ketiga kan Michael Jackson Eh bukan Michael Jackson, sorry Apa pemusik lain itu Atau yang baru kemarin mungkin Saya ini karena seorang mebalik sih Jadi tidak hafal para biduan itu ya Atau pura-pura tidak hafal Dia datang seorang pemusik rock disini Wah orang juga berusaha untuk memperoleh apapun dari dia Bukan sejak tanda tangan Bahkan ada kawan saya yang sampai sekarang Menyimpan dengan penuh khusus Sobekan pakaian biduan rock itu Dari Amerika Mick Jagger Dia simpan itu di dompetnya sampai sekarang Dan kepada siapa saja dia perlihatkan dengan bangga Tentang tokoh idolanya itu Dia bahagia betul Karena bisa memperoleh Sobekan dari Mick Jagger itu Terus ya yang belakangan itu kan Dan sampai sekarang kan Pak Ibu Puluhan tahun setelah Elvis Presley meninggal dunia Itu di Amerika orang datang Ketempat meninggalnya Elvis Presley itu Ribuan orang berdatangan Kesitu setiap tahun Dan diputarkan lagu Elvis Presley Dan mereka masih menangis histeris Luar biasa itu Tahun yang lalu kebetulan Karena sesuatu hal Karena pedagang-pedagang cendera mata Tentang Elvis Presley Tidak berhasil menjual barang-barangnya Seperti tahun-tahun sebelumnya Mungkin karena depresi di Amerika Akibat ulah George Bush Itu pengaruhnya sampai kepada Orang-orang yang menjual cendera mata Tentang Elvis Presley saja Mengalami kemunduran Tapi orang berubutan Mau membeli Itu apa yang ditinggalkan oleh Elvis Presley itu Jadi menyaksikan itu semua Saya menemukan Tentang berapa hal Buat jauh Pak Di dalam lubuk hati kita itu Ada kerinduan untuk Mengidolakan seseorang Untuk mencintai Seseorang Dengan kecintaan Yang luar biasa Kalau kecintaan Yang merupakan fitrah itu Tidak kita salurkan Dengan cara yang baik Maka akhirnya kecintaan itu Akan keluar juga Tapi dalam bentuk kecintaan Kepada celebrity Kecintaan kepada Bintang film Kecintaan kepada Para pemain rock Kecintaan kepada Manusia yang sebetulnya Sangat rentan Untuk dicintai Orang Mengambil Misalnya sobekan Kain dari orang Yang kita cintai itu Di dalam istilah agama Itu disebut Tabarruk Mengambil berkah Dari apa yang Pernah disentuh Oleh orang-orang Yang kita cintai Nah anehnya Sebagian kaum muslimin Tidak menganggap Itu orang-orang Yang berebutan Tanda tangan Michael Jackson Atau mungkin Mau membeli Salah satu serpihan Dari kulit Michael Jackson Yang copot Mereka mau bayar Dengan harga yang maha Kita sebut mereka itu Musyrik Tidak Kita akan menyebut itu Kegilaan Seorang pecinta Dan pecinta itu Sampai Begitu Tapi kita menyebut Kalau ada orang Yang mengambil berkah Dari Rambut Rasulullah S.A.W Kita menyebut itu Sebagai satu Kemusyrikan Dan kita tidak sebut itu Sebagai ungkapan Kecintaan Kepada Nabi S.A.W Jadi secara singkat Jauh dalam lubuk hati kita Yang paling dalam Ada kerinduan Untuk mencintai Manusia besar Manusia yang kita Idolakan Dan Kalau kerinduan Yang fitriah ini Kita musyrikan Maka Orang akan tetap Memilih Seseorang yang dirindukan Seseorang yang dicintainya Mereka akan tetap Mencari manusia besar Lainnya Untuk mereka cintai Ya seperti tadi itu Akhirnya kepada Para biduan Bintang film Tokonya tokoh-tokoh Media masa Sekarang ini Dan sekarang ini Kita bisa Dicintai oleh Banyak orang Hanya dengan Memanipulasi Image kita Di media masa Oleh sebab itulah Kemudian Islam Mengajarkan kita Untuk mencintai Rasulullah S.A.W Sebagai tokoh Panutan kita Dengan kecintaan Yang setulus-tulusnya Sampai Rasulullah S.A.W Bersabda Tidak beriman Kamu Sebelum aku Lebih kamu Cintai Daripada Kekayaanmu Daripada Dirimu Dan daripada Seluruh umat Manusia ini Mula-mula Kata Umar Ibn Khattab Datang menemui Nabi S.A.W Ya Rasulullah Saya cintai Engkau Lebih dari Segala-galanya Kecuali Di atas Diriku Sendiri Kata Rasulullah Tidak Kamu belum Sempurna Iman kamu Sebelum Kamu cintai Aku Lebih dari Dirimu Sendiri Lalu Umar Ibn Khattab Berkata Kalau begitu Ya Rasulullah Aku cintai Engkau Lebih dari Diriku Sendiri Dan Rasulullah Waktu itu Berkata Dalam hadis Dibatkan oleh Bukhari Kalau begitu Engkau Sudah benar Itu iman Kamu Sekarang Kalau kita Sudah Mencintai Rasulullah Lebih Dari Diri Kita Sendiri Sebetulnya Ada beberapa Peristiwa Yang menyebabkan Saya menulis Buku ini Dan itu Saya saksikan Kecintaan Yang tulus Kepada Rasulullah Itu Justru lahir Dari orang-orang Yang sederhana Orang-orang Yang awam Yang buru-buru Mengenal Tajkiah Sejati Mereka juga Tidak mengenal Sejarah Nabi itu Kecuali sayup-sayup Yang mereka Dengar Dari para Ustaznya Disini Ada Kan Perempuan Madura Yang Mengumpulkan Lembar Demi lembar Dedaunan Di halaman Masjid Sambil Membaca Solawat Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Waalaih Wasallam Karena Ia berharap Seluruh Dedaunan Itu nanti Menjadi Saksi Pada Alam Barjah Nanti Tentang Kecintaan Dia Kepada Nabi Yang Mulia Karena Si perempuan Itu Merasa Bahwa Tanpa Bantuan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dia Tidak Akan Selamat Baik Di dunia Maupun Di akhirat Nanti Bahwa Tanpa Kasih Sayang Nabi Kepadanya Amal Amalnya Tidak Cukup Untuk Menyelamatkan Dia Dalam Kehidupan Dunia Dan Akhirat Dan Itu Seorang Perempuan Madura Itu Real Life Situasinya Tentu Ibu Dan Bapak Tidak Bisa Tanya Karena Dia Sudah Meninggal Dunia Sekarang Atau Tentang Sahabat Saya Mas Darwan Istrinya Masih Hidup Bapak Bisa Tanya Yang Di saat Saat Terakhir Di rumah Sakit Dalam Keadaan Kabel Kabel Infus Memenuhi Tubuhnya Dia Membisikkan Sesuatu Kepada Istrinya Jangan Lupa Bulan Ini Bulan Maulid Adakan Selamatan Buat Kang Jeng Nabi Sallallahu Aleyhi Wali Wasallam Dan Itulah Kalimat Terakhir Dan Itu Juga Yang Mengantarkan Dia Kepada Kematian Saya Terharu Menyaksikan Peristiwa Kok Bisa Orang Orang Awam Mencintai Rasulullah Dengan Kecintaan Yang Tulus Seperti Itu Nah Kembali Lagi Kita Mungkin Ingin Mencintai Seperti Mereka Lalu Untuk Apa Kita Mencintai Nabi Itu Apa Mangfaat Dari Kecintaan Kita Kepada Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Oke Yang Pertama Adalah Kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Singkat Saja Di Dalam Al-Quran Disebutkan In 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 Kuntum Tuhibun Allah Fattabi'uni Katakan Oleh Kamu Muhammad Jika Kamu Mencintai Allah Maka Ikutilah Aku Jadi Kita Harus Mencintai Allah Kalau Kita Ingin Memperoleh Kecintaan Dari Allah Kita Harus Mencintai Orang-orang Yang Dicintai Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Makhluk Yang Paling Dicintai Allah Subhanahu Wa ta'ala Adalah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Sallam Ketika Nabi Adam Dalam Sebuah Hadis Yang Diriwatkan Oleh Jalaluddin Asyuti Dalam Tafsir Adul Mantur Ketika Nabi Adam Terusir Dari Surga Kemudian Dia Berdoa Memohon Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dia Mohon Ampun Dengan Mengatakan Ya Allah Demi Hak Muhammad Ampunilah Aku Kemudian Kata Allah Bertanya Mengapa Kau Sebut Nama Muhammad Karena Aku Melihat Namanya Berdampingan Dengan Namamu Pada Arash Yang Agung Tentulah Kalau Orang Namanya Didampingkan Dengan Namamu Pastilah Dia Makhluk Yang Paling Kau Cintai Lalu Allah Kata Berfirman Kepada Nabi Adam Ketahuilah Hei Adam Bahwa Dia Adalah Salah Seorang Dari Keturunan Yang Kalau Tidak Ada Dia Tidak Aku Ciptakan Seluruh Alam Semesta Ini Kalau Tidak Ada Dia Tidak Aku Ciptakan Seluruh Alam Semesta Ini Karena Dia Adalah Makhluk Yang Paling Dicintai Allah Subhanahu Kalau Kalau Kita Ingin Memperoleh Kecintaan Allah Kita Harus Mencintai Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Kalau Kita Mencintai Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Manfaat Yang Paling Besar Yalah Kita Memperoleh Kecintaan Allah Kepada Kita Kalau Tidak Karena Engkau Tidak Kuciptakan Seluruh Alam Semesta Itu Itu Hadis Saya Dapatkan Hadis Itu Dalam Tafsir Ad-Durul Mansur Tulisan Jalaluddin As-Suyuti Ketika Ia Menafsirkan Peristiwa Adam Yang Terusir Dari Surga Kemudian Memohonkan Ampunan Kepada Allah Subhanahu Wattah Juj Yang Pertama Di Perkustakaan Kita Kita Punya Ad-Durul Mansur Itu Kalau Bapak Perlu Fotokopi Kita Bisa Fotokopikan Karena Itu Di Dalam Tesawuf Tidak Bisa Kita Menempuh Perjalanan Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Tanpa Mencintai Rasulullah Sallallahu Walaik 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 Tapi Dalam Perkembangan Zaman Sejak Awal Ini Ada Orang Orang Yang Berusaha Menjauhkan Kita Dari Kecintaan Kepada Rasulullah Sallallahu Walaik 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 Sejak Awal Mengapa Kita Harus Mencintai Rasulullah Sallallahu Walaik Walaik Kalau Kata Anu Marish Di Dunia Islam Ini Orang Boleh Mengejek Tuhan Dan Kau Muslimin Tidak Akan Marah Tapi Kalau Anda Mengejek Atau Mencemohkan Rasulullah Sallallahu Walaik Sallam Kau Muslimin Akan Marah Apa Itu Karena Rasulullah Kita Tinggikan Lebih Dari Allah Subhanahu Wata Tidak Tapi Karena Perwujudan Dari Ajaran Agama Islam Itu Ditampakkan Dalam Sosok Nabi Yang Mulia Nabi Itu Adalah Personifikasi Dari Seluruh Ajaran Islam Kita Kan Harus Mencontoh Nabi Nah Kalau Nabi Direndahkan Nabi Dicemohkan Dijatuhkan Tentu Kita Tidak Lagi Bisa Mencontoh Nabi Sallallahu Sallam Dan Gugurlah Seluruh Bangunan Ajaran Agama Islam Islam Itu Al-Quran Itu Sebuah Abstraksi Al-Quran Itu Abstrak Al-Quran Itu Baru Konkrit Dalam Perilaku Nabi Sallallahu Al-Quran Karena Itu Kalau Kita Merendahkan Nabi Sallallahu Sallam Meruntuhkan Kehormatannya Kita Sebetulnya Meruntuhkan Ajaran Islam Itu Secara Keseluruhan Jadi Salah Satu Mangfaat Dari Mencintai Rasulullah Sallallahu Wala Al-Quran Ialah Kecintaan Allah Kepada Kita Dalam Sebuah Hadis Juga Kalau Allah Mencintai Seorang Hamba Allah Suruh Malaikat Jibril Mengumumkan Di seluruh Alam Semesta Ini Agar Seluruh Alam Semesta Mencintai Dia Juga Kalau Allah Mencintai Bapak Atau Ibu Allah Menyuruh Malaikat Jibril Mengumumkan Di seluruh Alam Semesta Ini Agar Seluruh Makhluknya Juga Mencintai Dia Dalam Sebuah Kitab Yang Dikumpulkan Oleh Seorang Ulama Yang Sekarang Masih Hidup Tinggal Di Madinah Tapi Tidak Jauh Dari Masjid Madinah Seluruh Pengajian Yang Mengungkapkan Kerinduan Dia Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Kemudian Dibukukan Dalam Sebuah Kitab Disitu Disebutkan Kecintaan Seluruh Alam Semesta Ini Kepada Nabi Termasuk Kecintaan Bebatuan Kecintaan Pepohonan Kecintaan Gunung-gunung Kepada Nabi Yang Mulia Ketika Beliau Masih Hidup Maupun Setelah Beliau Meninggal Dunia Sebelum Ia menceritakan Hadis-hadis Nabi Tentang Bagaimana Alam Semesta Mencintai Rasulullah Sallallahu Alayhi Wollas Penulis Buku Itu Menjelaskan Apa Betul Bebatuan Memiliki Perasaan Karena Cinta Itu Termasuk Perasaan Apa Betul Bebatuan Memiliki Cinta Apa Betul Gunung-gunung Itu Bisa Mencintai Sesuatu Lalu Dia Kutiplah Ayat-ayat Al-Quran Yang Menyebutkan Misalnya Di dalam Surat Al-Baqarah Wa inna Minal Hijarah Lama Yatafajjaru Minhul Anhar Wa inna Minha Lama Lama Yahbitu Min Khasyatillah Di antara Bebatuan Itu Ada yang Runtuh Karena Takut Kepada Allah Takut Kan Itu Sebuah Perasaan Dan Menurut Al-Quran Ada Bebatuan Yang Runtuh Karena Takut Kepada Allah Wa inna Minha Lama Yahbitu Min Khasyatillah Kemudian Tentang Gunung-gunung Juga Yang punya Perasaan Al-Quran Mengatakan Sekiranya Amanah Itu Kami Bebankan Kepada Gunung-gunung Maka Gunung-gunung Itu Akan Bergetar Ketakutan Sekiranya Al-Quran Ini Kami Kami Turunkan Pada Gunung Laro'ay Tahu Akan Kau Lihat Gunung Itu Ketakutan Mutasoddian Berguncang Seluruhnya Itu Laro'ay Tahu Kho 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 Gunung-gunung Itu Punya Perasaan Bebatuan Itu Punya Perasaan Menurut Ayat-ayat Al-Quran Dan Menurut Sebuah Hadis Yang Disepakati Kesohihannya Oleh Seluruh Ahli Hadis Walaupun Tidak Sepakat Tentang Memahami Hadis Itu Dalam Memahaminya Para ulama Tidak Sepakat Tapi Bahwa Hadis Ini Benar Dan Ini Pernah Terjadi Di Zaman Rasulullah Mereka Semua Sepakat Pada Waktu Rasulullah Rasulullah Pindah Ke Madinah Beliau Kan Mendirikan Sholat Jumat Yang Pertama Di Masjid Beliau Itulah Diadakan Sholat Jumat Itu Dan Masjidnya Waktu Itu Masih Ditumbuhi Petanaman Bahkan Di Tengah Masjid Itu Masih Dipelihara Kebun Dan Kebun Itu Bertahan Ratusan Tahun Kalau Bapak Dan Ibu Ibu Nanti Berangkat Ke Tanah Suci Di Tengah Tengah Masjid Masjid Nabi Itu Ada Ruangan Yang Terbuka Seperti Kemah Bisa Ditarik Dibuka Bisa Ditutup Nah Ruangan Itu Dahulu Adalah Kebun Dan Kebun Itu Terletak Di Tengah Tengah Masjid Dekat Mihrab Nabi Ada Lagi Satu Pohon Kurma Ketika Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Mau Berkhutbah Beliau Berkhutbah Dengan Menyandarkan Punggungnya Yang Mulia Kepada Pohon Kurma Jumlah Jemaah Makin Lama Makin Banyak Sehingga Rasulullah Tidak Terlihat Oleh Jemaah Yang Paling Belakang Lalu Para Sahabat Mengusulkan Agar Dibuatkan Mimbar Yang Pertama Untuk Nabi Supaya Nabi Berbicaranya Di Mimbar Mimbar Itu Katanya Terdiri Dari Tiga Trap Tiga Anak Tangga Lalu Para Sahabat Berusaha Membangun Itu Dari Kayu-kayu Yang Terdapat Di Padang Pasir Waktu Itu Dibuatlah Mimbar Dan Pada Jumat Yang Pertama Rasulullah Keluar Seperti Biasa Dari Rumahnya Menuju Mimbar Yang Sudah Disediakan Itu Baru Saja Nabi Melangkah Pada Trap Yang Kedua Tiba-tiba Masjid Berguncang Mereka Mendengar Tangisan Yang Sangat Menyayat Hati Berjatuhan Lalu Rasulullah Turun Dari Mimbarnya Dia Memeluk Pohon Kurma Itu Dan Menyuruh Pohon Kurma Itu Terdiam Seraya Beliau Menawarkan Apakah Kamu Ingin Ditempatkan Allah Dalam Sebuah Kebun Yang Bermanfaat Bagi Kau Muslimin Dan Hidup Abadi Ataukah Kamu Akan Aku Tempatkan Di Surga Sehingga Engkau Bisa Mendampingi Aku Secara Abadi Tawarkan Dan Diamlah Pohon Kurma Itu Dan Suara Tangisan Itu Pun Tidak Terdengar Sampai Imam Syafi'i Mengatakan Wahai Kau Muslimin Bayangkan Satu Bongkah Kayu Yang Namanya Pohon Kurma Bisa Menangis Pilu Karena Ia Berpisah Dengan Nabi Beberapa Meter Saja Jadi Dahulu Nabi Menempel Di Pohon Itu Sekarang Nabi Berpisah Beberapa Meter Saja Dan Pohon Kurma Pepisahannya Dengan Nabi Dan Engkau Kata Biasa Biasa Saja Kata Imam Syafi'i Padahal Engkau Dipisahkan Dari Nabi Yang Muria Dalam Jarak Ribuan Tahun Dan Engkau Dipisahkan Dari Dia Dalam Jarak Ribuan Kilometer Kenapa Kerinduan Pohon Kurma Itu Tidak Ada Dalam Hati Kamu Kata Imam Syafi'i Ridwan Allah Ta'ala Alayh Itu Pohon Kurma Mencintai Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'alih Wassalam Dan Kalau Kita Mencintai Rasulullah Maka Seluruh Alam Semesta Akan Ikut Mencintai Kita Karena Mereka Juga Mencintai Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'alih Wassalam Kelihatan Seperti Amstrak Tapi Sekali Lagi Saya Harus Belajar Dari Orang Orang Awam Untuk Memahami Itu Dengan Baik Bagaimana Alam Semesta Bisa Mencintai Kita Ayah Saya Itu Kiai Kampung Dibandingkan Dengan Saya Sangat Awam Ayah Saya Itu Dia Sama Sekali Tidak Tahu Fisika Kuantum Apalagi Program Microsoft Belum Ada Waktu Itu Tapi Dia Cerita Dulu Dia Tinggal Di Sumatera Periode Perjuangannya Dia Tinggal Di Sumatera Dia Itu Percaya Betul Kalau Dia Berjalan Di Hutan Belukar Kan Biasanya Ada Salah Satu Cara Supaya Dia Tidak Diganggu Oleh Binatang Binatang Buas Di Hutan Ialah Melazimkan Membaca Solawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Jadi Baca Solawat Itu Harimau Harimau Juga Menyingkir Karena Harimau Itu Kata Menurut Ayah Saya Tahu Bahwa Yang Menggumamkan Nama Yang Mulia Itu Adalah Salah Seorang Pecinta Rasulullah Sallallahu Dan Seluruh Alam Semesta Disuruh Mencintai Rasulullah Dan Mencintai Orang Yang Mencintai Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Saya Kalau Minum Air Juga Saya Tidak Hanya Sekedar Baca Bismillahir Rahmanir Rahim Saya Baca Solawat Dan Salam Kepada Rasulullah Supaya Makhluk Ribuan Mikrob Yang Ada Di Air Itu Tidak Mengganggu Saya Biarlah Mikrob Mikrob Itu Tahu Bahwa Dalam Hati Saya Ada Secercah Kecintaan Kepada Nabi Yang Mulia Sehingga Dia Tidak Mau Ganggu Saya Itu Manfaat Dari Kecintaan Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Kemarin Kan Ada Ibu Yang Menceritakan Pengalamannya Dia Tanya Apa Bisa Kita Minta Bantuan Kepada Rasulullah Dia Tidak Mengajukan Dalil Dalil Tapi Hanya Akan Mengumukakan Dari Condek Ada Seorang Awam Lagi Ngajar Ke Bandung Waktu Itu Dia Ngajarkan Tenaga Dalam Waktu Itu Zaman Orde Baru Saya Lagi Dikejar Tentara Saya Takut Betul Kalau Ketangkap Saya Dianiaya Disiksa Saya Mintalah Dia Ilmu Gimana Supaya Kalau Saya Disiksa Yang Sakitnya Yang Menyiksa Saya Gitu Tapi Ternyata Tidak Ada Ilmu Itu Tapi Katanya Kalau Kita Dipukuli Dia Akan Terpental Jauh Yang Memukuli Kita Terpental Jauh Lalu Bergurulah Itu Kepada Orang Dari Condek Itu Almarhum Sekarang Waktu Itu Saya Masih Jadi Dosen ITB Karena Saya Ikut Lalu Ada Mahasiswa Saya Yang Cerdas Yang Pinter Pinter Semua Pada Ikut Saya Bergabung Dan Ilmu Itu Hanya Diperoleh Dengan Melazimkan Salawat Tapi Sekarang Sudah Terasa Amalkan Lagi Ilmu Itu Jadi Bapak Bapak Jangan Memukuli Saya Pasti Sekarang Kena Kalau Waktu Itu Terpental Itu Pental Jauh Dan Yang Cobanya Yang Sekarang Udah Jadi Guru Besar ITB Saya Sekarang Udah Tidak Percaya Lagi Sama Ilmu Itu Tapi Dia Masih Percaya Sampai Sekarang Udah Hampir Jadi Guru Besar Masih Percaya Kita Menghubungkan Diri Kita Dengan Kecintaan Seluruh Alam Semesta Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Mengapa Karena Salah Satu Faidah Dari Mencintai Rasulullah Ialah Memperoleh Kecintaan Allah Subhanahu Wata'ala Yang Kedua Kalau Kita Mencintai Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Tentu Saja Juga Kita Akan Memperoleh Kecintaan Rasul Kepada Kita Kan Pertemuan Yang Pertama Ibu Tadi Sudah Membacakan Riwayat Bagaimana Rasulullah Rindu Kepada Orang-orang Yang Merindukannya Rasulullah Berkata Bahwa Nanti Akan Ada Satu Zaman Orang Mau Mengorbankan Apapun Asalkan Dia Diberikan Kesempatan Untuk Melihatku Lalu Rasulullah Berkata Betapa Aku Merindukan Mereka Kalau Rasulullah Datang Mengunjungi Kita Believe it or not Kalau Kita Rasulullah Dan Rasulullah Datang Mengunjungi Kita Kita Akan Memperoleh Jaminan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Di Dalam Al-Quran Kita Akan Diselamatkan Dari Berbagai Azab Allah Tidak Akan Mengazab Satu Kaum Kalau Engkau Muhammad Berada Di Tengah Tengah Mereka Wa Makan Allah Mu'azibahum Wa Anta Fihim Wa Makan Allah Li'u'azibahum Wahum Yastagfirun Allah Tidakkan Menurunkan Azab Kepada Mereka Selama Engkau Muhammad Berada Di Tengah Tengah Mereka Dan Allah Tidakkan Menurunkan Azab Kepada Mereka Selama Mereka Membaca Istighfar Jadi Ada Dua Jaminan Supaya Allah Melepaskan Kita Dari Azab Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat Nanti Yaitu Melazimkan Istighfar Dan Menghadirkan Rasulullah Di Tengah Tengah Kita Apa Yang Bisa Menghadirkan Rasulullah Di Tengah Tengah Kita Kecintaan Kita Kepada Kalau Kita Mencintai Rasulullah 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 akan Hadir Bersama Kita Surat Al-Anfal Ayat 33 Allah Tidak Akan Menurunkan Azab Kepada Mereka Selama Engkau Muhammad Berada Di Tengah Tengah Mereka Dan Allah Tidak Akan Menurunkan Azab Kepada Mereka Selama Mereka Membaca Istighfar Jadi Kalau Bapak-bapak Dicegat Kerusuhan Nanti Tengah Jalan Karena Demonstran Demonstran Yang Mulai Liar Bacalah Salawat Kepada Nabi Dan Bacalah Istighfar Dan Biasa Kadang-kadang Digabungkan Itu Salawat Dengan Istighfar Seperti Dalam Ya Rabbi Bil Mustafa Baligh Maq Sidana Wa Ghafir Lana Ma Ma Ya Was Al Karami Itu Salawat Tapi Juga Disitu Ada Istighfar Ya Rabbi Bil Mustafa Duhai Tuhanku Dengan Al Mustafa Baligh Ma Qas Sidana Sampaikan Kami Kepada Tujuan Kami Wah Wah Ghafir Lana Ma Madho Ampunilah Dosa-dosa Kami Yang Lalu Wahi Yang Paling Luas Karunianya Itu digabungkan Dua-duanya Kan ada Ibu-ibu kan Suka Menina Bebukan Anak-anak Itu Kalau dulu Saya Menina Bebukan Anak-anak Saya Dulu Ketika Masih Badung Mungkin Saya Menina Bebukan Anak-anak Saya Itu Dengan Lagu-lagu Country Enak Sekarang Tidak Lagi Siapa Selawat Selawat Itu Untuk Menina Bebukan Cucu Saya Sekarang Ini Mungkin Kuliah Saya Sebelum Naik Haji Yang Terakhir Dan Nanti Kalau Saya Pergi Yang Menggantikan Saya Pada Pertemuan Berikutnya Insya Allah Anak Saya Itu Yang Dulu Menina Bebukan Dengan Lagu-lagu Country Untung Setelah Dia Jadi Besar Kemudian Dia Dibesarkan Dalam Sebuah Komunitas Yang Sangat Membesarkan Solawat Kepada Nabi Sallallahu Aleyhi Wa Alihi Wasallam Dulu Dia Pernah Bekerja Di Sebuah Penerbitan Dan Sangat Dicintai Oleh Anak Anak Buahnya Penerbitan Ketika Dia Meninggalkan Penerbitan Itu Anak Buahnya Menulis Kenang-kenangan Dengan Membuat Lukisan Dan Di Antara Kenang-kenangan Yang Paling Mereka Ingat Ialah Kata Kebiasaan Anak Saya Itu Kalau Naik Mobil Selalu Mengucapkan Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ahli Muhammad Kita ingat Solawatnya Itu Aja Saya Bayangkan Anak Cucu Saya Nanti Yang Sering Ya Rubi Bil Mustafa Mungkin Lebih Sering Lagi Membaca Solawat Quran Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Membaca Solawat Menghadirkan Rasulullah Sallallahu Sallam Di Dalam Kehidupan Kita Dulu Ibu Dan Bapak Kalau Ada Seorang Anak Baru Lahir Di Zaman Nabi Anak Kecil Itu Bayi Itu Dibawa Menemui Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Lalu Nabi Mendoakan Anak Itu Sambil Mentahnik Mentahnik Itu Mengusap Dengan Jemarinya Kepada Langit Bayi Itu Kemudian Diusapkan Kedahinya Sampai Ada Buku Memuat Daftar Para Sahabat Nabi Yang Kecil Kecil Itu Yang Pernah Didoakan Oleh Nabi Sallallahu 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 Tahnik Itu Biasanya Di Dahinya Masih Kelihatan Bekas Tahnikan Nabi Itu Seumur Hidupnya Mereka Merasa Bahagia Karena Pada Tubuh Mereka Pernah Diusapkan Jari Jemari Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wa Sallam Nah Sekarang Ini Ada Anak Baru Lahir Dari Keluarga Kita Dan Kita Ingin Juga Mendapat Doa Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wa Sallam Karena Tidak Bagi Para Sahabatnya Saja Rasulullah Itu Adalah Rahmat Bagi Kita Dan Bahkan Rasulullah Itu Rahmat Bagi Seluruh Alam Wa Ma Arsal Naka Illa Rahmatan Lil Alamin Jadi Tidak Mungkin Rasulullah Hanya Mendoakan Anak Anak Para Sahabat Yang Sezaman Dengan Beliau Rasulullah Juga Mendoakan Anak Anak Kita Cucu Cucu Kita Yaitu Dengan Kita Undang Rasulullah Datang Ketempat Kita Dengan Membaca Salawat Dan Salam Kepadanya Itulah Sebabnya Dulu Para Ulama Ulama Dulu Itu Kan Menganjurkan Kalau Ada Anak Yang Baru Lahir Diadakan Marhabaan Dibacakan Salawat Kepada Nabi Telah Terbit Bulan Purnama Dari Celah-celah Bukit Wadai Wajiblah Kita Bersyukur Atas Kedatangannya Selama Berdoa Kepada Allah Semua Para Pendoa Dulu Itu Diucapkan Oleh Para Sahabat Nabi Ketika Menyambut Nabi Datang Ketika Nabi Datang Kemadina Nabi Datang Melalui Celah-celah Bukit Wadai Dan Para Sahabat Naik Pohon-pohon Kurma Menunggu Kedatangan Nabi Begitu Mereka Lihat Nabi Mulai Datang Dari Celah-celah Bukit Wadai Lalu Mereka Mengumandangkan Lagu Itu Nah Sekarang Itu Dilazimkan Kalau Ada Anak Yang Baru Lahir Kita Sambut Dengan Membaca Salawat Kepada Nabi Sallahu Wala Dan ketika Semua Berdiri Karena Asumsi Kita Bawa Nabi Hadir Disitu Anak Itu Kan Diedarkan Kemudian Masing-masing Menggunting Membacakan Dan Disitu Dianjurkan Dih Usah Baca Doa Macam-macam Baca Saja Salawat Kepada Nabi Sallahu Wala Sallam Jangan Mikir Doanya Apa Ini Sampai Ada Yang Tidak Mau Mendoakan Bayi Itu Karena Tidak Tau Doanya Apa Padahal Salawat Dan Salam Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Supaya Nabi Ikut Serta Mendoakan Anak Kita Itu Alhamdulillah Mungkin Anak Saya Itu Lima Kelima Lima Tidak Sempat Dimarhabakan Sempat Dibikin Salawatan Begitu Karena Dulu Saya Termasuk Pengikut Madhab Yang Tidak Suka Bacaan Salawat Dan Yang Menganggap Kecintaan Kepada Nabi Itu Sebagai Kultus Individu Dulu Jelek Jelek Juga Saya Tokoh Muhammadiyah Sampai Sekarang Saya Masih Punya Kartu Pusat Muhammadiyah Lima Samind Rais Itu Sahabat Saya Sebelum Saya Tersesat Seperti Sekarang Ini Nah Dulu Karena Saya Tokoh Muhammadiyah Tidak Ada Satupun Anak Anak Saya Itu Sampai Yang Terakhir Yang Dibacakan Salawat Dan Salam So Menyesal Betul Sekarang Itu Jadi Penyesalan Itu Sekarang Saya Ungkapkan Kepada Cucu Saya Selalu Saya Adakan Bacaan Salawat Saya Juga Ikut Bantu Ustaz Abu Ali Untuk Menyebarkan Salawat Menerjemahkan Salawat 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 Al-Fussalam Itu Yang Dipopulerkan Oleh Hadad Al-Wi Itu Asalnya Dari Kita Tanya Ustaz Abu Ali Kita Itu Sumbernya Saya Juga Menerjemahkannya Walaupun Saya Tidak Kebagian Dapat Ustaz Tidak Juga Dapat Ustaz Honorarium Kita Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alih Wassalam Karena Kita Ingin Bertekad Untuk Menyebarkan Kecintaan Ini Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Waktu Saya Menerbitkan Buku Ini Saya Tidak Mengharapkan Honorarium Honorarium Penulis Buku Di Indonesia Itu Kecil Masih Lebih Bagus Kita Menerbitkan Album Lagu Kalau Sekali Populer Kita Dapat Duit Banyak Menerbitkan Buku Ini Dicetak 5 ribu Saja Terjualnya Perlahan Lahan Sekali Karena Kita Bukan Bangsa Pecinta Buku Kita Adalah Bangsa Pecinta Lagu Tapi Disitu Saya Sebutkan Bahwa Saya Ingin Mempersembahkan Buku Ini Kepada Orang Yang Paling Dicintai Rasulullah Sallallahu Wala Salam Kalau Kita Ingin Merebut Kecintaan Allah Maka Cintailah Orang Yang Dicintai Allah Dan Itu Adalah Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Kalau Saya Ingin Memperoleh Kecintaan Rasulullah Saya Harus Memperoleh Kecintaan Orang Yang Paling Dicintai Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Dan Orang Yang Paling Dicintai Rasulullah Adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra Putrinya Sendiri Rasulullah Pernah Duduk Bersama Sahabat Sahabatnya Itu Menurut Cerita Aisyah Istri Nabi Tidak Ada Orang Yang Paling Mirip Nabi Dalam Cara Bicaranya Dalam Wajahnya Sampai Cara Berjalannya Seperti Fatimah Satu Saat Rasulullah Sedang Duduk Bersama Sahabatnya Muncullah Fatimah Datang Kesitu Di Madinah Waktu itu Jadi Fatimah Sudah Menikah Juga Kemudian Fatimah Datang Rasulullah Berdiri Menyambut Kedatangan Fatimah Dan Beliau Mencium Tangan Fatimah Seorang Bapak Mencium Tangan Putrinya Cium Tangan Fatimah Mencium Dahinya Sampai Ada Seorang Disitu Yang Bernama Al-Aqra bin Habis Kau Ciumi Itu Anak Udah Gede Gitu Aku Ini Punya Anak Sepuluh Dan Ada Seorang Pun Yang Aku Ciumi Kata Akra bin Habis Lalu Rasulullah Berkata Itu Karena Allah Sudah Mencabut Kasih Sayang Dari Hatimu Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Sambil Mencium Itu Rasulullah Berkata Fatimah Itu Belahannya Siapa Yang Menyakiti Hati Fatimah Dia Menyakiti Hatiku Dan Siapa Yang Membuat Ridho Fatimah Dia Membuat Aku Juga Ridho Hadis Ini Diwatkan Juga Dalam Suhaib Bukhari Karena Itu Saya Persembahkan Buku Ini Setelah Bacaan Salawat Saya Persembahkan Buku Ini Kepada Fatimah Az-Zahra Duhai Fatimah Az-Zahra Duhai Putri Rasulullah Duhai Buah Hati Nabi Penderitaan Telah Menimpa Kami Dan Bangsa Kami Inilah Kami Datang Menemuimu Dengan Mempersembahkan Hadiah Yang Sederhana Penuhilah Timbangan Amal Kami Dengan Safaat Mu Sedekahkan Kepada Kami Duhai Ibunda Yang Suci Berkah Mu Sungguh Allah Membalas Semua Orang Yang Bersedekah Saya Persembahkan Untuk Sayyidah Fatimah Walaupun Malu Lebih Malu Lagi Kalau Persembahkan Untuk Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Seperti Dalam Lagu Bimbo Itu Dapatkah Aku Membalas Cintamu Secara Bersahaja Rasulullah Sangat Mencintai Umatnya Cinta Ikhlasmu Pada Manusia Bagi Cahaya Suarga Dapatkah Aku Membalas Cintamu Secara Bersahaja Buku Ini Dipersembahkan Untuk Membalas Kecintaan Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Kepada Kita Secara Bersahaja Dan Kalau Bapak Bapak Dan Ibu Tidak Bisa Membuat Buku Seperti Ini Sebarkan Saja Buku Ini Beli Buku Ini Sebanyak Banyak Bagikan Untuk Menyebarkan Kecintaan Orang Kepada Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Dan Kalau Ibu Mau Membagikan Bapak Membagikan Tapi Duitnya Tidak Ada Terus Terang Datang Kepada Bawah Surat Dari RW Dan RT Menyatakan Tidak Mampu Dan Saya Akan Kasihkan Buku Ini Secara Free Tanpa Mengurangi Penghormatan Saya Kepada Bapak Dan Ibu Astagfirullah Al-Azim Itu Faidah Kita Mencintai Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Kita Memperoleh Kecintaan Allah Memperoleh Kecintaan Seluruh Makhluk Di Alam Semesta Ini Kita Memperoleh Kecintaan Rasulullah Sallallahu Wala 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 Saya Tulis Suga Disini Menjelang Sholat Sholat Maghrib Atau Isam Ada Seorang Arab Dari Dusun Menyeruak Masuk Ke Masjid Lalu Datang Menemui Nabi Dia Langsung Pergi Kedepan Nabi Maut Memimpin Sholat Berjamaah Langsung Dia Tanya Kepada Nabi Ya Rasulullah Matas Ya Rasulullah Kapan Kiamat Itu Akan Terjadi Rasulullah Tidak Jawab Karena Mau Sholat Jadi Sahabat Dulu Itu Hebat Juga Tanya Kepada Nabi Itu Kapan Saja Itu Kalau Ada Masalah Langsung Tanya Nabi Walaupun Mau Sholat Sekalipun Nabi Tidak Menjawab Kemudian Beliau Sholat Selesai Sholat Beliau Menghadap Mana Tuh Yang Tanya Kapan Kiamat Itu Akan Terjadi Orang Arab Dari Disini Agak Malu Malu Datang Menemui Nabi Kemudian Kamu Bertanya Tentang Hari Kiamat Apa Yang Sudah Kamu Persiapkan Untuk Hari Kiamat Tiba Tiba Orang Arab Busun Yang Pemberani Itu Menundukan Kepalanya Bingung Akhirnya Dia Berkata Ya Rasulullah Aku Tidak Punya Persiapan Apa Tidak Amal Sholeh Tidak Sholat Tidak Ibadah Tetapi Aku Mencintai Engkau Lalu Kata Rasulullah S.A.W. Anta Ma'aman Maksudnya Karena Dia Mencintai Rasulullah Maka InsyaAllah Pada hari Kiamat Dia Akan Digabungkan Bersama Rasulullah S.A.W. Orang Arab Itu Begitu Gembira Luar Biasa Sampai Para Sahabat Yang Lain Ada Iri Hati Juga Lalu Dia Tanya Kepada Nabi Ya Rasulullah Apa Ucapan Engkau Itu Berlaku Bagi Dia Atau Juga Berlaku Bagi Kami Kata Rasulullah Itu Berlaku Bagi Kalian Juga Bagi Umat Sepeninggal Kalian Ya Termasuk Bagi Kita Semua Kata Anas Bin Malik Yang Melaporkan Hadis Ini Hadis Ini Ada Disini Seperti Tanaman Yang Baru Disiram Air Orang Arab Dusun Bangkit Dengan Sukacita Para Sahabat Lain Merasa Bahwa Mereka Seperti Dia Mereka Tidak Punya Bekal Yang Cukup Untuk Hari Kiamat Selain Kecintaan Kepada Junjungan Mereka Rasulullah Sallallahu Alih Mereka Bertanya Ya Rasulullah Apakah Ucapan Kau Itu Hanya Berlaku Buat Dia Tidak Kata Nabi Ya Berlaku Buat Kalian Dan Buat Umat Sepeninggal Kalian Kata Anas Belum Pernah Aku Melihat Sahabat Nabi Sallallahu Alih Teramat Gembira Seperti Pada Waktu Itu Saya Juga Disini Menceritakan Tentang Seorang Sahabat Nabi Yang Suka Main Main Suka Bercanda Kalau Dalam Bahasa Jawa Barat Gawin Sampai Dihadapan Nabi Juga Dia Dia Bermain Kadang-kadang Dia Minum Minuman Keras Sehingga Pernah Dikenai Hukuman Cambuk Oleh Nabi Karena Minum Minuman Keras Berkali Kali Lagi Bayangkan Mungkin Dia Ditangkep Lagi Dihukum Minuman Keras Ketawa Ketawa Saja Sampai Ada Orang Orang Jengkel Dan Mengatakan Terkutuklah Kamu Rasulullah Marah Kepada Orang Yang Berkata Itu Jangan Melaknat Dia Karena Dalam Hatinya Ada Kecintaan Kepadaku Sampai Dia Digelari Si Himar Si Keledai Tapi Dia Sering Membuat Rasulullah Ketawa Seorang Sahabat Berkata Ya Allah Laknatlah Dia Betapa Sering Dia Dipanggil Karena Perbuatannya Nabi Sallallahu Alih Bersabda Janganlah Kamu Melaknat Dia Demi Allah Kamu Tidak Tahu Bahwa Ia Mencintai Allah Dan Rasulnya Rasulullah Melarang Sahabatnya Melaknat Peminum Khamar Itu Karena Kecintaannya Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Kita Adalah Himar Himar Itu Kita Ini Sama Seperti Dia Mesti Kita Gelar Kita Himar Juga Keledai Juga Karena Kita Itu Paling Senang Kalau Pengajian Itu Yang Banyak Lelucon Lebih Banyak Lelucon Kita Senang Kita Adalah Himar Himar Itu Yang Melihat Agama Itu Lebih Banyak Sebagai Permainan Ketimbang Sesuatu Yang Kita Perlakukan Secara Serius Kita Juga Banyak Melanggar Peraturan Peraturan Allah Subhanahu Wata'ala Kita Banyak Berbuat Dosa Tapi Mungkin Kita Ingin Rasulullah Berkata Kepada Kita Jangan Laknat Mereka Itu Yang Ketawa Ketawa Dalam Pengajian Itu Jangan Laknat Mereka Karena Mereka Ada Kecintaan Kepada Allah Dan Rasul Nah Karena Itu Salah Satu Diantara Manfaat Kecintaan Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Adalah Digabungkan Bersama Rasulullah Sallallahu Dahulu Ada Seorang Tadikan Anta Ma'aman Ahbab Engkau Akan Digabungkan Dengan Orang Yang Engkau Cintai Itu Ada Seorang Pedagang Minyak Di Tanah Madinah Itu Yang Setiap Kali Pergi Ke Pasar Dia Singgah Dulu Di Hadapan Rumah Nabi Itu Menunggu Sampai Nabi Itu Keluar Kalau Sudah Keluar Dia Pandang Nabi Itu Setelah Itu Dia Pergi Gitu Kerjaannya Setiap Hari Pada Suatu Hari Sudah Memandang Nabi Itu Dia Pergi Ke Pasar Balik Lagi Dia Kembal Nabi Tanya Kenapa Ya Rasulullah Saya Ingin Khusus Untuk Hari Ini Mau Dua Kali Memandang Kau Itu Kemudian Dia Pergi Lagi Ke Pasar Keesokan Harinya Dan Berapa Hari Kemudian Tidak Muncul Orang Itu Rasulullah Tanya Kemana Sahabat Itu Dia Dia Itu Sebetulnya Tidak Punya Ahlak Yang Baik Juga Ada Berapa Ahlak Yang Kurang Baik Tapi Kata Rasulullah Kecintaannya Kepadaku Telah Menyelamatkan Dia Dari Hukuman Akibat Perbuatan Buruknya Kecintaannya Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Lalu Langsung Kita Berbuat Buruk Kalau Begitu Asa Cinta Kepada Rasulullah Sallam Tapi Saya Kira Orang Yang Mencintai Rasulullah Akan Berusaha Untuk Berbuat Sebaik Baiknya Tapi Usaha Itu Pun Kan Pasti Karena Kelemahan Kita Kadang Kadang Kita Tergelincir Juga Dan Kecintaan Kepada Nabilah Yang Insyaallah Akan Menghapuskan Hukuman Atau Azab Karena Ketergelinciran Kita Itu Kemudahan Mengikuti Sunnah Rasulullah Sallam Pokoknya Ditakut Takutilah Supaya Kita Jangan Cinta Kepada Nabi Yang Penting Mencintai Nabi Itu Dengan Mengikuti Sunnah Mencontoh Perilaku Nabi Itu Yang Penting Kata Bukan Mencintai Nabi Nangis Nangis Baca Salawat Sampai Termimpi Mimpi Bukan Gitu Mencintai Nabi Itu Dengan Mengikuti Perilakunya Nah Disini Saya Buktikan Secara Ilmiah Kalau Kata Nabi Sekarang Cele Saya Buktikan Secara Ilmiah Bahwa Kita Tidak Akan Bisa Meniru Perilaku Nabi Tanpa Kecintaan Kepadanya Bisa Kita Meniru Nabi Tanpa Kecintaan Kepadanya Ada Sebuah Teori Psikologi Sosial Bahwa Kita Mengikuti Tingkah Laku Orang Lain Atau Mengikuti Perintah Orang Lain Dalam Tiga Tahap Kita Bisa Mengikuti Perintah Orang Lain Karena Kita Takut Hukuman Orang Itu Itu Kita Sebut Kepatuhan Compliance Dan Kepatuhan Seperti itu Sangat Rendah Tingkatnya Ada Anak-anak Yang Belajar Dengan Baik Ketika Ibunya Nongkrongin Dia Apalagi Dipandangi Terus Menurut Lalu Baca Buku Baca Buku 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 Yang Kedua Itu Ada Orang Yang Patuh Karena Orang Itu Percaya Kepada Ilmu Orang Yang Dipatuhinya Itu Seperti Pasien Mematuhi Nasihat Dokter Dia Patuh Kepada Dokter Itu Karena Tahu Bahwa Dokter Itu Lebih Mengerti Ketimbang Dia Dia Percaya Dia Lebih Tahu Tentang Penyakit Itu Ketimbang Dia Jadi Kalau Dokter Itu Menyuruh Dia Makan Ini Amoxicilin Yang 500 Miligram Tiga Kali Sehari Makan Juga Ini Paracetamol Pokoknya Untuk Menghilangkan Demam Ambil Juga Yang 500 Miligram Tiga Kali Sehari Kita Kan Tidak Tanya Mengapa Dok Harus Tiga Kali Sehari Dan Mengapa Harus 500 Miligram Kita Patuh Saja Karena Dokter 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 Akan Berkata Ibu 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 Itu Mesti Belajar Dulu Di Pakultas Kedokteran Paling Tidak Pernah Belajar Farmakologi Untuk Bisa Menentukan Mengapa Harus Ngambil 500 Miligram Soalnya Dok Penyakit Saya Cuma Bisul Dokter Akan Bingung Sama Seperti Jemaah itu, kalau saya menjelaskan tentang sholat tasbih kemudian sholat taubat, sholat istigotah, itu jemaah itu ustad, apa itu dalilnya dari Al-Quran dan hadis dan apakah hadisnya sohih atau tidak saya bingung itu pertama, saya harus menjawab bu, untuk itu ibu harus belajar ilmu hadis, ulumul hadis, paling tidak kuliahnya dua semester lah paling sedikit, untuk bisa memahami mengapa hadis ini sohih dan mengapa tidak sohih ibu juga harus baca puluhan kitab-kitab hadis untuk bisa mengetahui tentang hadis itu belajarlah ilmu takhrij hadis biasanya gitu saya dan biasanya ibu-ibu dan bapak yang suka soh, mana dalilnya di Al-Quran hadis itu akhirnya terdiam memang benar juga memang tidak gampang gitu jadi percaya sajalah kepada ulama itu patuhilah ulama itu karena kita percaya dia memiliki ilmu yang lebih besar dari kita saya sekarang ini patuh aja sama Ustaz Samsuri kalau itu berkaitan dengan ilmu-ilmu gaib dari Madura dia pasti lebih tahu tentang ilmu Madura ketimbang saya ilmunya dari Madura wah ini langsung dari Kiai Khalil Bangkalan jadi saya takut ini sama Ustaz Samsuri itu khusus untuk ilmu gaibnya itu dia pernah jadi pemimpin preman sih yang ketiga adalah kepatuhan yang paling mendalam itu kepatuhan karena cinta ya kalau orang mencintai seseorang dia akan mematuhi apapun yang diperintahkan oleh orang yang dicintainya demi orang yang dicintainya dia akan mematuhi bahkan bukan itu saja kalau orang mencintai seseorang atau sesuatu seperti kata Nabi dia akan membentuk tingkah lakunya hanya persis seperti orang yang dia cintai itu he wants to be like him atau like her bukan saja she wants to be like him she wants to be him dia pengen jadi dia lah jadi seperti yang dia cintai niftah itu tadi calon Ustaz kita untuk pertemuan yang akan datang dia itu Ustaz dia mesantren cukup lama di timur tengah bahasa Arabnya jauh lebih baik dari saya apalagi dari Ustaz Samsuri bagus kan tapi dia itu pemain sepak bola dulu pernah ikut grup Persib Junior jadi dia bukan hanya bebotoh Persib dia pernah gabung lalu saya percayai dia sekarang untuk mengurus SMU Plus Mutahari yang di Bandung saya tinggal kan beberapa saat saya balik lagi ke sekolah sudah terbentuk grup-grup sepak bola di situ dan kerjanya itu anak-anak mutahari sekarang mengadakan pertandingan sepak bola antar sekolah seluruh kota Madiabandu kacau ini saya bilang ya karena kamu suka sepak bola semua disepakbolakan karena dia mencintai sepak bola itu di kamarnya dia tempel gambar pemain sepak bola pengetahuannya tentang pemain sepak bola dunia luar biasa kalau saya tanya gulit itu oh itu dia bisa menceritakan berapa lembaran pelinting-pelinting rambutnya itu bagaimana perkembangan karirnya berapa gul yang pernah dia cetak dalam pertandingan apa dia memperoleh top scorer dia ketahui dengan luar biasa karena kecintaannya kepada sepak bola dalam peribahasa Indonesia kalau tak kenal maka tak sayang di dalam urusan cinta kepada Rasulullah itu kalau tak sayang kita tak kenal Rasulullah SAW kalau kita tidak mencintai Rasulullah kita tidak akan mengenal dia jadi kita tidak akan mengenal sunahnya kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah SAW dan orang itu kalau mencintai dari seseorang dia akan membentuk perilakunya seperti orang yang dia cintai kembali kepada Ustaz Miftah itu dia itu sangat sulit itu bangun tengah malam padahal Ustaz dia, padahal lulusan pesantren sekian tahun dia belajar timur tengah tapi untuk salat malam sulit sekali sulit karena dia tahu juga bapaknya juga sulit bangun tengah malam itu tapi kalau ada pertandingan sepak bola dan muncul tengah malam eh dia sudah nongkrong di depan televisi itu dan dia bisa tidak tidur semalaman itu karena kecintaannya kepada sepak bola karena itu kalau orang mencintai Rasulullah SAW dia bisa tahan tidak tidur bisa tahan tidak tidur bermalam-malam pun sekiranya dia disuruh membaca solawat munparija 444 kali dia bisa bertahan tanpa mengantuk sedikitpun kalau dia membaca solawat itu dengan penuh kecintaan orang juga kalau mencintai seseorang dia akan membentuk perilakunya seperti orang yang dia cintai kalau anak kita mencintai Michael Jackson bayangkan bukan sudah menempelkan gambar-gambar Michael Jackson dia sudah pesan baju pun yang mirip baju yang dipakai oleh Michael Jackson itu bu yang film perempuan yang sangat suka Demi Moore Demi Moore itu my favorite kalau ada seorang perempuan sangat mengagumi dan mencintai Demi Moore dia akan mengubah bentuk rambutnya seperti rambut Demi Moore bahkan cara bicaranya saja akan mengikuti cara bicara Demi Moore dulu pernah ibu-ibu di seantero Nusantara ini terpesona oleh sinetron dari negara Amerika Latin itu yang Maria Mercedes itu Maria Mercedes itu saya lihat ibu-ibu penggemar Maria Mercedes sudah mulai menata rambutnya seperti Maria Mercedes dan kalau dia menyatakan tidak juga kan kalau tidak Indonesia kan tidak gitu tapi karena Maria Mercedes itu mengatakan tidaknya dengan mengangkat bahunya tidak itu ibu-ibu juga dalam arisan menyebut tidak sudah mengangkat bahunya tidak gitu ya semua meniru tokoh yang dicintainya dan karena itu kalau kita mencintai Rasulullah SAW kita akan berusaha meniru seluruh tingkah lakunya jadi kita pun hanya mudah mengikuti sunnah Rasulullah apabila kita mencintai Rasulullah SAW ini sebetulnya mengulangi apa yang tidak kita sampaikan kemarin dan untuk urusan syafaat kita sekarang diskusi saja ya silahkan selama ini kan saya kalau berdoa itu selalu langsung ke Allah gitu gimana kalau kita mau minta tolong ke Rasulullah terus ke Allahnya gimana gitu sampai sekarang saya nggak tahu caranya gimana gitu ya nanti kita bu ada satu pelajaran khusus terus pada pertemuan yang keempat tentang pawasul apa ada contohnya di zaman Nabi ada hadis-hadisnya saya cantumkan di sini dahulu di zaman Nabi ada seorang buta datang menemui Rasulullah SAW dia minta agar Rasulullah mendoakan supaya matanya yang buta itu menjadi melek kembali kata Rasulullah kalau kamu mau bersabar itu lebih baik bagi kamu saya minta doa saja ya Rasulullah doakan saya supaya mata saya sembuh kembali mungkin Rasulullah itu berkata kalau anak-anak muda sekarang yaudah kalau gitu sekarang kamu pulang saja wuduklah dengan wudu yang baik salat warakaat kemudian kau baca doa seperti ini Allahumma inni as'aluka binabiyika nabiyyi rahmah ya Allah aku bermohon kepadamu dengan perantaraan nabimu yang kau utus untuk menyebarkan kasih sayang sembuhkanlah mataku ini dan kemudian orang itu sembuh matanya menjadi melihat kembali nah kan sebetulnya kalau orang itu datang minta doa kepada Rasulullah kan Rasulullah bisa saja begini oke deh saya doakan ya Allah sembuhkanlah mata orang yang buta ini tapi Rasulullah waktu itu mengajarkan apa yang kita sebut tawasul dia berdoa sendiri tapi bertawasul kepada nabi s.a.w. bagaimana caranya tadi dengan Allahumma inni as'aluka ya Allah aku bermohon kepadamu binabiyika dengan wasilah nabimu nabiyyu rahmah nabi yang membawa kasih sayang atau kita cukup mengucapkan bihaqi muhammadin wa ahli muhammad demi hak muhammad dan keluarga muhammad ya itu yang namanya tawasul tentu boleh juga ibu berdoa langsung kepada Allah boleh tapi kita ingin seperti orang buta itu agar menyertai doa kita itu juga doa Rasulullah s.a.w. jadi sebetulnya tawasul itu bu tawasul itu ialah mengikut sertakan Rasulullah di dalam doa kita kita berdoa tapi doa kita itu doa sendirian kita ingin digenapkan doa kita dengan doa nabi genap itu dalam bahasa arab disebut syafaat kata syafaat itu berasal dari kata syafaat yang artinya genap seperti dalam ayat al-quran wal fajri walayalin asyri wal syaf'i wal watr demi waktu pajar demi malam-malam yang sepuluh dan demi bilangan genap dan bilangan ganjil bilangan genap itu disebut dalam bahasa arabnya syafaat itu asal kata dari kata syafaat yang kita bicarakan sekarang ketika kita berdoa kepada Allah s.w.t kita mohon syafaat rasulullah s.w.t artinya mohon bantuan nabi untuk bermohon juga kepada Allah buat kita untuk menggenapkan doa kita dengan doa nabi s.w.t bukankah kalau kita mau pergi ke mekah itu pun kita adakan selamatan kita undang tetangga karib kerabat kita mintakan doa kepada mereka kan ibu-ibu tidak berkata begini kenapa doa itu minta sama mereka langsung aja kamu sendiri kepada Allah itu langsung aja tidak selain kita langsung kepada Allah kita juga minta bantuan kawan-kawan sahabat-sahabat orang tua kita untuk mendoakan kita dan ketika kita tawasul kepada Rasulullah itu pun kita minta bantuan Rasulullah agar beliau berkenan mendoakan kita ikut mendoakan kita menggenapkan doa kita sekali lagi tentu saja ibu boleh berdoa sendirian boleh tapi sekarang sih ibu kalau ibu minta doa juga kalau mau ke Mekah kenapa sih tidak mau minta doa kepada Rasulullah s.a.w. atau ibu dan bapak yang lain ada yang bisa menjawab kenapa sih kok segan benar minta doa kepada Nabi itu silahkan ibu itu mau menambahkan dulu sebentar bagaimana kita tahu bahwa Rasul juga mendengar doa kita gitu atau bagaimana supaya doa kita juga didengar Rasul Rasulullah s.a.w. memberitahukan kepada kita kalau kalian membaca solawat kepada aku para malaikat akan menyampaikan solawat dan salam kalian itu kepada aku dan aku akan menjawab solawat kalian di dalam lewat yang lain kalau kalian membaca solawat kepada aku satu kali aku membaca solawat kepada kalian sepuluh kali solawat itu artinya doa solawat itu mendoakan Rasulullah kalau kalian mendoakan aku aku pun akan mendoakan kalian kata Rasulullah s.a.w. padahal doa kita untuk Rasulullah apa artinya dibandingkan dengan doa Rasulullah s.a.w. untuk kita doa kita untuk Rasulullah itu sekali lagi hanya sepermil debu di atas sahara kemuliaan Rasulullah s.a.w. s.a.w. sepermil setetes embun dalam samudera kasih sayang Rasulullah kepada kita semua kalau saya bicara agak puitis itu karena lagi diamuk cinta katakan at the touch of love everyone becomes a point pada sentuhan cinta semua orang jadi pujangga kartu solawat solawat itu selalu ungkapannya itu ungkapan cinta ya pak assalamualaikum ibu tadi tanyakan gitu bagaimana kalau berdoa terus kemudian kita menyertakan Rasulullah di dalam doa kita kadang-kadang saya juga berpikir kenapa kok sampai ada muncul pertanyaan semacam begitu seolah-olah sangat teknis begitu padahal kita ingin mengucapkan doa itu harusnya tidak ada hal yang teknis lagi dalam situ itu karena sudah menyekut perasaan pertanyaannya kenapa kok tidak bisa memasukkan Rasulullah ke dalam doa kita sekali lagi ini yang kita bahas tentang kecintaan kita kepada Rasul nah seperti pepatah ada kata-kata tak kenal maka tak sayang tapi kemudian tadi Ustaz menyampaikan dalam kasus Rasulullah kita sayang dulu baru mengenal dia saya pikir manusia mungkin susah gitu untuk membalik kenyataan begitu ada seseorang yang sulit sekali untuk menyampaikan doanya dengan mengikutkan Rasulullah untuk mendoakan kita juga hal itu mungkin akibat dari dia tidak tahu apakah saya cinta atau tidak kepada Rasulullah lalu bagaimana gitu mungkin caranya itu dengan mencoba mengenal Rasulullah dengan lebih dalam lagi ada beberapa pendapat juga mengenai yang tadi ada di halaman 9 Rasulullah menyampaikan bersabda bahwa belum berimanlah kamu sebelum kamu mencintai saya dibandingin dirimu sendiri bagi orang yang sedang berusaha ingin mencintai Rasulullah seolah-olah Rasulullah kok seperti orang yang sombong sekali maaf kok dia minta saya orang mencintai saya padahal kecintaan itu bukan merupakan perintah semestinya itu muncul dari dalam diri kita sendiri bagaimana ini halnya semacam ini terima kasih Assalamualaikum dulu Pak saya pernah jadi dosen agama di TB itu dan ada seorang mahasiswa yang bertanya kepada saya itu kenapa kita disuruh baca solawat kepada Nabi kalau gitu sih kata Nabi itu melibatkan kepentingan pribadinya di dalam mengajarkan agamanya karena disuruhnya kita untuk baca solawat kepadanya untuk mendoakan dia itu kan berarti Rasulullah sangat mementingkan kepentingan pribadinya itu seperti yang Bapak sebutkan ini Rasulullah sombong kok nyuruh-nyuruh orang untuk mencintai dia padahal kecintaan itu tidak bisa dipaksakan kan cinta itu kata six beer to beer or not to beer dari six beer itu ada yang jualan beer lalu dipelesetkan itu to beer or not to beer dari ucapan six beer waktu itu saya tersentak juga ditanya seperti itu tapi Pak mari kita kembali keberihatan Al-Quran bukan itu saja bahkan Al-Quran pun menyuruh kita itu mencintai Rasulullah dan malah memerintahkan kepada Nabi agar menyampaikan kepada umatnya untuk mencintai Rasulullah dan keluarganya yaitu dalam surat-surat kul katakanlah oleh kamu Muhammad la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil kurba katakan oleh kamu Muhammad kepada mereka itu aku tidak meminta upah dari mengajarkan Islam ini kecuali kecintaan kalian kepada keluarga ku siapa yang kau maksud dengan keluarga itu ya Rasulullah aku Fatima Ali dan kedua orang anaknya itu di dalam hadis disebutkan lalu apa Rasulullah itu sekarang berbicara tentang kepentingannya sendiri dan bahwa Rasulullah itu kok sombong amat sampai dia maksa-maksa orang untuk mencintai dia pertama perintah itu karena kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam kepada kita Rasulullah tahu bahwa tanpa mencintai dia kita tidak akan bisa menjalankan agama ini dengan baik dan tanpa mencintai dia kita tidak akan bisa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wassalam dengan baik bahkan dengan solawat kita yang kita lantunkan kepada Rasulullah yang paling beruntung adalah kita sendiri yang membaca solawat Rasulullah sebetulnya tidak diuntungkan dengan solawat-solawat kita itu itu hanya semacam kalau saya maksudkan semacam password lah untuk menghubungkan untuk mengakses kecintaan Rasulullah kepada kita passwordnya adalah membaca solawat kepadanya bapak itu sekarang tidak bisa mengakses komputer saya sudah tidak bisa karena saya belum beritahukan passwordnya kepada dia kalau passwordnya itu adalah nama saya itu bukan berarti karena saya sombong kamu tidak bisa mengakses komputer saya kalau kamu tidak menyebutkan nama saya lebih dahulu itu bukan karena saya sombong tapi karena saya ingin agar ada tali penghubung tali batin yang menghubungkan Ustaz Samsuri dengan saya khususnya untuk komputer nah Rasulullah s.a.w. juga beliau sangat tahu bahwa solawat kita itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kecintaan Rasulullah yang tidak terhingga kepada kita tapi beliau ingin mengajarkan kepada kita bagaimana cara menumbuhkan kecintaan kita kepadanya pertama tadi beliau sebutkan usahakanlah itu jadi ideal kamu jadi cita-cita kamu kamu itu bisa mencintai aku dan yang kedua dengan ucapan itu sebetulnya Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita bahwa cinta itu Pak berbeda dengan anggapan orang cinta itu harus kita pelajari kita harus belajar mencinta itu karena it is wrong it is wrong to say that you fall in love you never fall in love you fall in lust itu kata orang barat itu kita tidak pernah jatuh cinta tidak ada itu jatuh cinta itu we learn to love kita harus belajar mencintai itu kalau jatuh cinta namanya juga jatuh itu bukan cinta karena itu bukan cinta sebenarnya itu nafsu kalau tiba-tiba orang tergila-gila hanya sekali berjumpa at first sight dalam pandangan pertama tiba-tiba jatuh cinta itu pasti bukan cinta yang sebenarnya itu last karena cinta harus tumbuh harus berkembang we grow to love we learn to love dan kepada nabi juga begitu nabi mengapa nabi meritakan itu supaya kita belajar mencintai saya tadi bicara di sebuah pengajian ibu-ibu itu penderitaan manusia modern ialah karena sepanjang hidupnya dia belajar dicintai jadi dia belajar kiat-kiat bagaimana supaya dicintai itu yang dipelajari pergi ke toko buku lihat bagaimana supaya dicintai oleh suami moka ibu-ibu ribut beli buku itu di sampingnya ada buku lagi bagaimana supaya dicintai istri ada lagi disitu lebih jauh bagaimana supaya kita bisa merebut hati sahabat-sahabat kita how to win friends ada buku-buku gitu dan ada satu pun buku how to learn to love bagaimana kita belajar mencintai karena kalau tujuan hidup kita ini hanya ingin dicintai saja saya jamin pasti kita akan dilanda kekecewaan demi kekecewaan kita belajar udah pakai berbagai kiat supaya dicintai suami eh tiba-tiba suaminya memperhatikan orang lain ya termasuk cara belajar mencintai orang lain dengan tulus karena kita ini akan sehat saya punya buku pak judulnya The Miraculous Power of Love kekuatan cinta yang sangat menakjubkan ya kalau kita mencintai kita akan memperoleh kekuatan yang luar biasa apalagi yang kalau yang kita cintai itu adalah Rasulullah s.a.w. itu kan bubu mengenal Victor Frankl ya itu seorang psikolog Yahudi yang dimasukkan ke kam konsentrasi dia hidupkan didalamkan konsentrasi Jerman itu setiap hari ada terjadi pembunuhan orang dibakar kan atau dimasukkan ke ruang gas dalam keadaan teraniaya banyak orang yang putus asa itu tapi ada orang-orang yang tabah sampai akhir Victor Frankl itu mengamati apa yang menyebabkan sekelompok tawanan itu bisa tabah sampai akhir dan ada kelompok yang mudah jatuh langsung biasanya kalau sudah putus asa cepat matinya karena kalau tidak mati juga ditembak kalau sudah tidak bisa kerja lagi dia dikirim ke kamar gas tapi ada orang-orang yang tabah dan kata Victor Frankl orang-orang yang tabah itu antara lain misalnya ada bapak yang sangat mencintai anaknya dia masih membayangkan bahwa hidupnya itu nanti satu saat kalau dia bisa selamat dia akan bergabung kembali dengan keluarganya ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya itu yang menyebabkan tabah ada film itu Pak bagus itu apa judulnya itu yang seorang bapak yang bawa anaknya main-main kata mau menghadiahkan tank baja itu waktu saya nonton itu saya mendangis terisak-isak itu di ujung itu itu cinta itu kecintaan seorang bapak membuatnya dia tabah sampai akhir cinta itu memiliki kekuatan yang dahsyat jadi ketika Rasulullah menyuruh kita mencintai beliau sebetulnya suruhan itu demi kepentingan kita juga bukan untuk kepentingan Rasulullah salallahu alaihi wassalam karena Allah sudah memberitahukan kepadanya betapa besarnya itu kekuatan cinta kalau kita sudah mencintai Rasulullah berarti kita akan mencintai agama kita dan kita akan menjalankan seluruh perintah Nabi itu dengan seluruh kesenangan dengan seluruh kemudahan kita kan rasanya sekarang berat itu menjalankan sunnah Nabi itu itu karena kita kekurangan cinta itu cinta kita masih kurang kepada Nabi sampai rada sulit juga memasukkan Nabi dalam doa-doa kita itu karena kekurangan cinta itu tapi jangan putus asa kita belajar mencintai itu we learn to love we grow to love kita ditumbuh untuk itulah kuliah kita ini diadakan untuk belajar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kami datang ke sini karena kami merasa awam minggu yang lalu kami tanya mengenai mimpi bertemu dengan Rasulullah saya terima kasih ditegur oleh Pak Jalal kalau mimpi bertemu Rasul itu tidak diobrol saya maksudnya adalah menanyakan tapi itu saya terima kasih bahwa itu ternyata tidak boleh diceritakan kepada orang lain bukan maksud kami mengobrol terima kasih dan itu sudah ditegur dan saya tanya karena ketidaktahuan kami terus yang yang kedua saya terima kasih ditegur Bapak cuma mungkin apakah Rasulullah juga kalau menegur di depan di depan orang umum gitu saya kata mungkin juga terus di dalam halaman 189 seperti yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Jalal tadi mengenai orang buta itu ingin saya nanyakan Pak itu adalah halaman 190 terjemahannya Ya Rasulullah wahai imam kasih sayang wahai cucian kami pelindung kami kami menghadap kami mohon syafat kenapa kok Rasulullah mengajarkan kok Rasulullah sebagai pelindung kami sebagai pelindung kita terima kasih mengapa Rasulullah mengajarkan kita bahwa Rasulullah itu adalah pelindung kita padahal mestinya pelindung kita adalah Allah SWT gitu Pak itu sebetulnya pertama ini terjemahan dari kata maulana kita menyebut kepada Rasulullah itu maulana padahal kepada Allah pun kita menyebut maulana kan di dalam bahasa Arab sampai sekarang kadang-kadang kalau kepada pemimpin mereka mereka panggil maulak maulana kalau kepada perempuan enti maulati engkau pelindungku tentu saja Allah pelindung ada manusia juga yang menjadi pelindung tapi tentu saja tidak sama perlindungan manusia dengan perlindungan Allah SWT kalau menganggap Rasulullah itu sebagai pelindung agak aneh maka lebih aneh lagi orang-orang yang mendirikan organisasi lalu meletakkan dalam struktur organisasi itu pelindung sampai ada kawan saya Pak yang rada yang sangat soleh di Bandung itu bikin organisasi dia pelindung Allah SWT lalu disitu kan ada penasehat saya bilang udah penasehatnya juga penasehat Rasulullah SAW kita manggil Rasulullah sebagai maulak itu ini sebenarnya ada sejarahnya yang rada panjang di dalam bahasa Arab itu menarik ada kalau ada transaksi di kedua belah pihak dua-duanya menggunakan kata yang sama jadi seperti istara dalam bahasa Arab istara itu artinya membeli tapi juga artinya menjual tergantung siapa itu yang melakukan istaro itu kalau yang melakukan istaro itu pembeli maka istaro itu berarti membeli kalau kita nisbahkan kepada penjual maka istaro itu berarti menjual nah sekarang ini ada hubungan kata maulak dahulu itu masyarakat Arab itu dibagi dalam kabilah kabilah kalau ada seorang dari kabilah yang diusir dari kabilahnya kemudian dia mencari kabilah lain dan berlindung pada kabilah yang baru itu misalnya Ustaz Samsuri ini dari kabilah Madura berlindung kepada saya kabilah Sunda dia datang minta perlindungan kepada saya saya menjadi maulaknya Ustaz Samsuri saya menjadi pelindungnya kita terjemahkan maulak itu sebagai pelindung tapi Ustaz Samsuri juga jadi maulak saya artinya orang yang saya lindungi karena hubungan kita itu adalah hubungan kemaulakan saya maulak dia dia maulak saya ketika Islam itu datang kabilah itu hanya dibagi dua menurut Islam kabilah Allah dan kabilah setan Allah ada dua kabilah itu kabilah Allah kabilah Toghut jadi yang mengambil pemimpinnya selain Allah itu disebut Toghut nah kata Rasulullah tinggalkan kabilah Toghut itu bergabunglah kamu semua di dalam kabilah Allah dan Allah menjadi maulak kamu karena itu dalam doa kita antamaulana fansurna alal kawmil kafirin ya Allah aku ini udah lari dari kabilah Toghutku dan aku bergabung dengan kabilahmu dan kau lah menjadi maulakku tapi kita juga menjadi maulak Allah sehingga di dalam bahasa Arab maulak juga berarti budak jadi maulak itu berarti pelindung tapi sekaligus juga menjadi budak saya mohon maaf untuk penjelasan bahasa Arab yang berkepanjangan ini tapi kembali lagi kepada Rasulullah itu adalah maulak kita ada arti lain dari maulak lagi selain budak atau pelindung yaitu kekasih orang yang kita cintai jadi sebetulnya itu doa itu pak bisa kita terjemahkan juga kekasih kami bisa juga kita terjemahkan kekasih kami kata ketika pulang Naik Haji pada tanggal 18 Dhul Hijjah di sebuah tempat di tengah-tengah padang pasir Nabi tiba-tiba menghentikan rombongan jemaahnya yang sudah duluan disuruh dipanggil kembali yang belakang disuruh nyusul kemudian Nabi bangun tumpukan mimbar dari pelana kuda pelana kuda ditumpuk kemudian waktu itu Rasulullah kata mengambil tangan Ali dan berkata man kuntu maulah siapa yang menerima aku sebagai maulahnya fahadha aliyun maulah maka hendaklah dia mengambil Ali juga sebagai maulahnya nah itu kata maulah itu perbedaan arti maulah itu telah menyebabkan dua madhab besar di dalam Islam satu adalah orang yang berpendapat bahwa maulah disitu artinya pemimpin atau pelindung jadi siapa yang menjadikan Rasulullah sebagai pemimpinnya hendaknya juga mengambil Ali sebagai pemimpinnya tapi sebagian orang lain antara lain maulah berpendapat maulah disitu artinya kekasih jadi siapa yang menjadikan aku sebagai kekasihnya hendaknya juga menjadikan Ali sebagai kekasihnya siapa yang menjadikan aku sebagai kecintaannya maka hendaknya dia menjadikan Ali sebagai kecintaannya jadi kembali lagi kata disini apa ya Rasulullah ya Abel Qasim ya Nabi ya Rahmah ya Maulana Bapak terjemahkan wahai pelindung kami bisa juga Bapak terjemahkan wahai kecintaan kami 190 bisa juga Pak wahai kecintaan kami nah ini cara tawasul kepada Nabi cara mengikut sertakan Nabi di dalam doa-doa kita di ujungnya kan isfa'lana inda Allah wahai yang mulia di sisi Allah berilah kami safa'at di sisi Allah silahkan lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustaz biasanya pada setiap bulan maulud itu sebagian dari umat Islam di tanah air kita merayahkan maulud Nabi dengan membaca barjanji dan syarafala'anam ini termasuk salah satu kecintaan kepada Rasulullah mohon penjelasannya makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh betul Pak itu ada yang disebut maulid Pak kan ada lagi maulud kalau maulud artinya yang dilahirkan isi maful anak itu disebut maulud karena anak itu dilahirkan seperti dalam hadis Nabi kullu mauludin yuladu alal fitrah setiap anak lahir dalam keadaan fitrah setiap maulud itu lahir dalam keadaan fitrah kita menyebut bulan Rabi awal itu sebagai bulan maulud karena pada hari itulah dilahirkan Rasulullah pada bulan itulah dilahirkan Rasulullah karena itu bulannya bulan untuk Rasulullah Rasulullah itulah al-maulud yang dilahirkan kemudian para ulama sepanjang sejarah mengumpulkan kisah-kisah Nabi itu penggalan-penggalan kisah Nabi kadang-kadang ditulis dalam bentuk prosa kadang-kadang ditulis dalam bentuk puisi kadang-kadang ditulis dalam bentuk prosa liris setengah puisi setengah prosa seluruh kisah-kisah Nabi itu disebut sebagai maulid jadi maulid adalah kumpulan kisah-kisah Nabi s.a.w. sekarang ada sebuah novel bagus ditulis oleh Idrus Sahab diterbitkan oleh penerbit lentera judulnya Dialah Muhammad s.a.w. itu juga sebuah maulid saya baca bagus juga itu kisah seorang mahasiswa yang belajar di India berkenalan dengan seorang shaykh lalu shaykh itu memperkenalkan kehidupan Nabi kepadanya dirangkai dalam rangkaian prosa tapi sebetulnya kumpulan hadis-hadis Nabi tapi disusun dengan cara yang sangat bagus nah buku itu disebut maulid al-barzanji itu juga mengumpulkan kisah-kisah Nabi sejak rangkaian keturunannya sampai kepada akhlak Nabi dilukiskannya dengan sangat indah misalnya Rasulullah itu adalah orang yang paling pemalu dan sangat rendah hati itu digambarkan disitu indah itu tulisan al-barzanji itu ditulis dengan puisi yang sangat indah dimulaikan yang ujungnya iya aku mulai dengan zat yang maha agung bercerita lah dia tentang Rasulullah s.a.w. nah al-barzanji itu pun satu maulid sebuah maulid ada maulid simtuduror ya ustad ada buku kecil biasanya para habaib gitu kawan-kawan ustad Abu Ali itu umumnya yang mancung-mancung gitu tuh kalau di Indonesia baca maulidnya itu maulid simtuduror juga menggambarkan ahlak Nabi s.a.w. saya pun menerbitkan juga sebuah maulid dalam bahasa Indonesia judulnya Oh Muhammadku kumpulan dari puisi-puisi tentang Rasulullah s.a.w. yang ditulis oleh para pujangga seluruh dunia saya kumpulkan pujangga termasuk Johan Wolfgang para penyair-penyair Inggris terus juga para penulis-penulis muslim di berbagai bangsa juga penyair-penyair Indonesia tentang Rasulullah s.a.w. O Muhammadku itu pun sebuah maulid artinya kumpulan puisi-puisi atau prosa yang menggambarkan keindahan Nabi s.a.w. Anna Marishimel itu menulis buku dengan judul Un Muhammad is Sain Gesant atau bahasa bahasa Inggrisnya And Muhammad is his messenger ada terjemahan Indonesia usianya dan Muhammad utusan Allah kalau saya tidak salah diterbitkan oleh penerbit Mizan yang nulis adalah seorang perempuan sekarang usianya sudah mungkin sekitar 80 tahun lebih Dr. Anna Marishimel dia ini orang Jerman sih pernah ke sini waktu berkunjung ke Indonesia saya lihat dia sudah terbungkuk bungkuk tapi ketika dia berbicara dia bicara jernih sekali kita tidak tahu bagaimana kecintaan dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi ketika dia mengajar di Temple University dia mengajarkan mengajar tasawuf itu setiap kali mulai kuliah dia selalu mengutip penggalan dari kisah Nabi misalnya pada waktu musim dingin dia ceritera pernah pada suatu musim dingin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu begitu lalu dia ceritera bawakan sebuah hadis selalu begitu Anna Marishimel dan dia kumpulkan maulid-maulid itu dari berbagai bangsa tentang Rasulullah kemudian dibuat singkatannya itu ada kawan saya orang Muhammad dia asli seperti saya dia guru besar dalam sejarah di Unpan sekarang malah ketua jurusan sejarah di Unpan ketika dia baca buku Anna Marishimel itu namanya Pak Mansur Suria Negara negara dia berkata waktu saya baca buku Anna Marishimel itu saya menangis dan setelah itu saya tidak mau lagi baca buku itu tanpa berhudu lebih dahulu saya bilang aneh ini orang Muhammadiyah wudu dulu judulnya dan Muhammad utusan Allah kalau saya tidak salah ditulis oleh Anna Marishimel kumpulan dari maulid-maulid nabi diterbitkan oleh Mizzat dalam edisi bahasa inggrisnya kalau saya tidak salah and Muhammad is his messenger dan Anna Marishimel itu pernah mendapatkan penghargaan penulis buku terbaik di Eropa tapi kemudian para penulis Eropa lainnya melakukan protes karena dianggap Anna Marishimel itu mendukung terorisme Islam karena dia menggambarkan Islam yang sebenarnya bahwa Islam itu tidak seperti yang digambarkan oleh orang Barat diantaranya ya memang tulisan dia tentang Rasulullah itu indah betul dia kumpulkan seluruh puisi-puisi saya kira saya menulis disini kan saya menyebut ada sedikit kutipan Anna Marishimel saya kutip dari dia dia menghabiskan hampir seluruh usianya untuk mengumpulkan kecintaan orang kepada Rasulullah SAW mengumpulkan naskah-naskah maulid dari berbagai bangsa dan sampai sekarang dia tidak punya suami secara resmi sih dia bukan muslim tapi kalau buat saya mungkin dia tidak tergerak untuk mengumumkan di hadapan orang banyak bahwa dia seorang muslim ada banyak orang yang tidak secara terbuka menyatakan muslim tapi memiliki kecintaan kepada Rasulullah yang sangat besar banyak orang terharu baca buku Anna Marishimel itu sampai pemerintah Pakistan membuat sebuah jalan di Karachi dengan nama jalan Anna Marishimel sebagai penghormatan terhadap kecintaan Anna Marishimel kepada Rasulullah SAW dan banyak orang yang mengaku Islam seperti kata bapak tadi yang tidak memiliki kecintaan kepada Rasulullah walaupun keislamannya diumumkan kesantero bumi tapi tidak ada kecintaan kepada Rasulullah mana ada saya kutip dari Anna Marishimel yang sangat mengharukan juga ini saya kutip itu dia cerita tentang seorang tokoh di India yang tidak mau makan mangga karena di zaman Rasulullah tidak ada hadis bahwa Rasulullah pernah makan mangga emang betul dia tidak mau makan mangga karena tidak ada contohnya dari sunnah Nabi SAW itu saya kutip dari Anna Marishimel dan tokoh itu adalah tokoh pemikir besar di dalam Islam yang sangat rasional tapi kalau sudah berbicara tentang cinta dia seperti tidak rasional lagi kembali ke para perbincangan kita minggu yang lalu Pak kalau begitu ini di kuliah ini kita jadi tidak rasional ini emang cinta tidak rasional kalau sudah mulai rasional wah itu cintanya diragukan halaman 39 Anna Marishimel dalam penelitiannya di dunia Islam menemukan kesetiaan para pecinta Rasulullah pada sunnahnya kecintaan itu begitu besar sehingga beberapa jenis buah-buahan mereka tinggalkan karena tidak diketahui buah-buahan Nabi pernah memakannya Syed Ahmad Khan adalah pembaharu Islam yang besar dari India ia terkenal sangat rasional dan liberal pandangannya dianggap sangat modern ia memuji perkembangan sains dan teknologi di barat tapi ketika ia berbicara tentang sunnah Nabi SAW ia kedengaran tidak rasional lagi ia menganggap makan mangga termasuk subhat dan karena itu ia lebih baik meninggalkannya kepada Azurda mufti dari Delhi ia berkata demi Allah yang nyawaku berada di tangannya jika seseorang tidak makan mangga semata-mata karena Nabi juga tidak pernah memakannya maka para malaikat akan datang pada akhir hidupnya untuk mencium kakinya maksudnya dia tidak makan mangga itu karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW konon seribu tahun sebelumnya Bayazid Al-Bistomi tidak makan buah semangka selama 60 tahun alasannya ia tidak tahu bagaimana Rasulullah memotong buah itu mungkin berlebihan tapi dalam kamus cinta tidak ada kata berlebihan itu saya tulis waktu Rasulullah SAW sudah meninggal dunia Abdullah Ibn Umar satu saat berangkat haji jalan kakilah dari Madinah ke Mekah di tengah perjalanan dia menemukan ada satu pohon kemudian dia berputar mengelingi pohon itu beberapa kali setelah itu dia menangis terisak-isak setiap kali haji Abdullah Ibn Umar selalu lewat jalan itu dan muter-muter mengelingi pohon itu orang tanya kenapa aku pernah melihat Rasulullah juga datang ke tempat ini dia berputar-putar di tempat ini dan kemudian sesudah itu Rasulullah menangis dan Abdullah Ibn Umar pun langsung menangis di antara sahabat itu ada yang sangat sulit menyampaikan hadis Nabi karena tidak sanggup menahan tangisan karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW setelah Rasulullah meninggal dunia Bilal tidak mau lagi azan dia tidak sanggup menyampaikan dia tidak sanggup akhirnya karena desakan orang banyak Bilal dipaksa untuk azan satu hari itu lama orang tidak mendengar azan di zaman Rasulullah kan pada zaman Rasulullah yang Adan selalu Bilal sekarang keling Madinah itu tidak ada dan tiba-tiba satu saat kedengaran lah Bilal azan Allahu Akbar Allahu Akbar sampai kepada Ashadu Anna Muhammad dia tidak selesai Bilar terisak-isak menangis dia ulangi lagi Ashadu Anna Muhammad menangis dan seluruh kota Madinah yang mendengarkan suara azan Bilal itu juga tidak sanggup menahan tangisannya berguncang katanya kota Madinah dengan tangisan waktu itu tangisan kerinduan kepada Rasulullah nah karena itu karena sahabat itu sampai merindukan Rasulullah mereka berusaha betul untuk meniru apapun yang dilakukan Rasulullah tanpa mempersoalkan kan kalau kita sekarang apakah ini memang sunnah atau bukan sunnah yang dilakukan Nabi itu kalau ini sih urusan dunia kita tidak usah ikut Nabi antum aklamu biumuri dunia kan gitu pak para ustaz menyebutnya tapi ada orang-orang yang sangat setia dokter Ziauddin Insardar engineer dari London sekarang berkudukan di London ahli teknologi informasi Islam dulu pernah meminta kepada pemerintah Saudi untuk memperlakukan kota Mekah Arafah Muzdalifah dan Mina itu sebagai kota yang tertutup dari teknologi modern waktu itu ia sarankan karena terjadi peristiwa terowongan Mina ketika orang banyak yang menjadi korban kata dia kalau daerah itu tertutup orang ada yang bisa jalan kaki atau pakai kendaraan geledih untak seperti di zaman Nabi karena sekarang ini ibadah kita ini tidak khusus bising dengan suara kendaraan polusi yang luar biasa jalanan macet kita meninggalkan Jakarta karena kemacetannya sampai di Mekah macet lagi tidak ada kehusuan itu karena buat ini ada sebagian orang yang karena cinta kepada Rasulullah dulu mereka melihat bahwa Rasulullah itu dari Arafah ke Muzdalifah terus ke Mina itu naik keledeh maka mereka pun cari keledeh mau meniru sunnah Rasulullah SAW itu karena kecintaan saja kepada Nabi yang mulia itu dosen sejarah itu setelah dia baca buku Anu Marishima harusnya rambutnya dipanjangkan Pak sampai sekarang udah tua guru besar kan rata-rata tua udah tua rambutnya udah memutih semua tapi dia masih gondrom sampai sekarang mengapa? karena dia pernah baca hadis bahwa rambut Rasulullah itu menutup setengah telinganya jadi dia usahakanlah rambutnya itu sampai menutup setengah telinganya karena mencontoh sunnah Rasulullah SAW saya kira itu karena cinta walaupun menurut ahli fikir itu rambut itu tidak termasuk sunnah itu sama kalau Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal itu tidak sunnah bagi kita supaya kita pun lahir pada bulan Rabiul Awal tapi sekali lagi buat pecinta mereka tidak mau membedakan mana yang sunnah mana yang bukan asal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW ada orang kan sampai sekarang juga di seluruh dunia Islam yang gosok giginya itu pakai siwak gosok simpan disaku saya pernah ketemu di Amerika itu waktu saya ikut rombongan jemaah tablil ada kawan saya orang Amerika orang bule kemana-mana bawa siwak itu simpan disakunya pernah dia tawarik rasa siwaknya tidak mau saya terima alasannya karena kata dulu Rasulullah SAW menggunakan siwak untuk gosok gigi dan mereka sekali tidak mempersoalkan itu kan di zaman Rasulullah pakai siwak itu kalau sekarang kan pakai sikat gigi tapi sekali lagi itu karena cinta orang yang mencintai seseorang akan berusaha meniru perilaku orang yang dicintainya sampai tadi cara bicaranya cara berpakaiannya itu karena desakan cinta saya ingin mengakhiri dengan sabda Nabi SAW adanya tentang syafaat tidak sempat kita sebut jadi nanti biar minta bicara tentang kontraversi tentang syafaat jadi sebetulnya apa yang kita bicarakan mengantarkan kita kepada diskusi tentang syafaat Nabi SAW saya ingin akhiri dengan sebuah hadis Nabi kita diluatkan oleh At-Tobroni dengan sanad yang sohih hadisnya berbunyi begini berlaku kepada mereka jadi akhirnya jadi akhirnya maksudnya dan jangan bapak tanya kepada saya kalau begitu kenapa tidak cinta kepada Allah saja kenapa cinta Rasulullah sudah cinta kepada Allah saja seperti doa tadi doa kepada Allah saja kenapa kita bantu begitu kenapa kita harus mencintai Rasulullah jadi seakan-akan ada dua pilihan cinta Allah atau cinta itu keliru karena mencintai Allah kita lakukan dengan mencintai Rasulullah SAW dan mencintai Rasulullah kita lakukan dengan mencintai ahlul baiknya seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW dan terakhir karena minggu depan saya akan berangkat haji saya mohon doa dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua dengan janji bahwa saya akan menyampaikan salam bapak-bapak dan ibu-ibu kepada Rasulullah SAW kiranya beliau berkenan menerima kita dalam barisan kafilah ruhaninya sekiranya Rasulullah menempatkan kita pada barisan yang paling belakang sekalipun kita akan mensyukurinya ketimbang ditinggalkan oleh barisan Rasulullah SAW sama sekali itu yang pertama saya mohon dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang kedua saat samsuri saya kira juga harus mengakhiri ini dengan solawat lah dulu Ya Rabbibil Mustafa aja dengan irama madura boleh ya Rabbibil Mustafa Allahumma inni as'aluka hubbaka Allahumma inni as'aluka hubbaka Alhamdulillah Allahumma inni as'aluka hubbaka Alhamdulillah Ya Mujib, Ya Arhamarrahimin